Tim penggerak PKK Kecamatan Lokpaikat melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu desa sekecamatan Lokpaikat tahun 2022 yang diikuti oleh kelompok kerja atau pokja 4 yang digelar selama satu hari. Kegiatannya mengusung tema memantau tumbuh kembang anak untuk menciptakan generasi muda yang lebih produktif ini dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pelaku posyandu di Kecamatan Lokpaikat. Camat Lokpaikat Kabupaten Tapin, Murtoyo mengatakan ada pun narasumber yang diundang pada kegiatan kali ini, yakni dari tenaga ahli dari Kabupaten. Yang mana kedepannya ia berharap agar BIMTEK ini dapat berlanjut dan bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan guna memaksimalkan pelayanan mereka kepada masyarakat. Ini dalam rangka kita meningkatkan keterampilan pemahaman kepada teman-teman pelaku posyandu di seluruh desa sekecamatan Bapakikat jadi dengan tujuan nanti diberikan materi oleh para ahlinya tentunya posyandu nanti diharapkan lebih baik, lebih maju, lebih tentunya berguna dan bermanfaat bagi masyarakat yang ilmunya nanti bisa diteluarkan ke desa masing-masing. Para sumber selain dari puskesmas kecamatan Bapakikat, ini juga ada tenaga ahli dari Kabupaten yang tentunya di bagian pemberdayaan atau peningkatan kapasitas bagi kader posyandu di kecamatan Bapakikat. Harapan kehidupannya Pak? Harapan kehidupan mudah-mudahan nanti BIMTEK atau peningkatan kapasitas ini bisa berlanjut ya, jadi setahun bahkan kalau bisa satu tahun bisa dua-tiga kali, sehingga teman-teman para penemanya, petugas posyandu yang berada di desa sekecamatan Bapakikat ini terus meningkatkan pemahaman, pengetahuan di bidang posyandu masing-masing di desanya, yang diharapkan nanti posyandu lebih maksimal di dalam pelayanan pada peningkatan pelayanan di desa masing-masing. Selain itu, camat Bapakikat juga menghimbau kepada seluruh kader posyandu agar tetap semangat sehingga kemampuan serta kapasitas mereka dapat meningkat. Tim Liputan, TAPIN TV